Dan kita beralih ke informasi emiten, dimana pendapatan bersih emiten Ultra Jaya hingga kuartal ketiga tahun ini turun 2,9% secara tahunan. Penjualan terkontraksi akibat pelemahan pasar di masa pandemi COVID-19. PP Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company TBK yang berkode saham ULTJ berupaya mempertahankan kinerja positif di tahun ini. Meski ada penurunan pada penjualan kemasan, kenaikan tipis penjualan susu Ultra bisa menahan penurunan kinerja Ultra Jaya lebih lanjut. Penjualan susu UHT Ultra Jaya masih mampu tumbuh di kuartal ketiga tahun 2020 ini. Segmen bisnis susu UHT hingga kuartal ketiga tercatat senilai 3,26 triliun rupiah atau naik 1% secara tahunan. Penjualan segmen teh kemasan karton turun 15,4% secara tahunan menjadi 864 miliar rupiah. Sementara penjualan segmen bisnis lain-lain yang terdiri dari berbagai produk seperti kriber dan jus buah tercatat tumbuh 2,6% secara tahunan menjadi 328 miliar rupiah. Sehingga total pendapatan bersih Ultra Jaya hingga kuartal ketiga tahun ini mencapai 4,45 triliun rupiah atau turun 2,9% secara tahunan. Menurut manajemen ULTJ, penjualan terkontraksi akibat pelomahan pasar di masa pandemi COVID-19 ini khususnya di lini segmen teh kemasan karton. Apalagi perusahaan barang konsumsi ini juga tidak menaikkan harga produk di tahun 2020 ini. Ultra Jaya merup laba bersih 973,71 miliar rupiah hingga kuartal ketiga tahun ini. Laba ULTJ naik 19,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 814,31 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel.